Dalam rangka pemeriakan Pekan Raya Tabalong tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Hortikultura DKPPTPH Kabupaten Tabalong turut membuka stand. Berbagai produk, ukulan, dan program kerja ditampilkan DKPPTPH. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong membuka stand pada Pekan Raya tahun 2023 yang dibuka dari tanggal 7 hingga 13 Desember 2023 di Tanjung Ekspos Center Mabuun. Di ajang ini, DKPPTPH menampilkan berbagai macam produk pertanian maupun hasil olahan pertanian yang diproduksi oleh petani pinaan DKPPTPH. Selain itu, DKPPTPH turut menyediakan layanan pojok konsultasi. Di sini, para pengunjung dapat berkonsultasi berbagai macam hal terkait pertanian. Saat diwancara Kepala DKPPTPH Tabalong, Fahru Raji menjelaskan tujuan ditampilkannya produk hasil pertanian ini agar masyarakat semakin mengenal produk-produk pertanian yang ada di Tabalong. Ya mungkin dari apa, dari kita ini kan karena kita dari pertanian tentunya kan kita ingin memperkenalkan nih kepada masyarakat bahwa ini sebenarnya hasil pertanian seperti ini, bolibek, kalau melihara ikan seperti apa. Dan di sini juga nanti kita ada pojok konsultasi. Jadi nanti kalau masyarakat yang ingin berkenal dengan pertanian, nanti kita siapkan konsultasi. Fahru Raji menambahkan selain menampilkan hasil-hasil produk pertanian, di akhir kegiatan DKPPTPH Tabalong juga akan membagikan bibit tanaman, bibit ikan maupun olahan hasil pertanian kepada masyarakat secara gratis. Selain itu di stand ini, DKPPTPH Tabalong juga menyediakan teh bunga telang gratis yang dapat langsung dikonsumsi pengunjung. Dana Farin, TV Tabalong melaporkan.